Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uji normalitas Kita tahu bahwa statistik secara umum itu terbagi menjadi dua Ada statistik deskriptif dan juga ada statistik inferensial atau induktif Nah, statistik induktif terbagi menjadi dua Ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik Nah, statistik parametrik itu mensyaratkan adanya uji normalitas Artinya, yang diinginkan adalah data yang akan kita olah atau yang akan kita analisis itu sebaiknya berdistribusi normal A. Pengertian uji normalitas Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui Apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal Nuri Hati dan kawan-kawan 2017 Itu definisi uji normalitas Menurut Ismail, 2018 jika data penelitian berdistribusi normal Maka, uji statistik yang digunakan adalah statistik parametrik Namun, jika tidak berdistribusi normal Maka, menggunakan statistik non-parametrik Nah, dalam statistik induktif atau inferensial itu Ada dua yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik Nah, statistik parametrik ini Menyaratkan sekali lagi adalah Adanya uji normalitas Sehingga penting sekali Untuk menguasai berbagai metode Dalam uji normalitas Normalitas data Merupakan hal yang penting Karena dengan data yang terdistribusi normal Maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi Jadi, dalam penelitian kuantitatif Kita mengenal istilah generalisasi Dari sampel yang ada Maka bisa di-generalisasi ke dalam populasi Dan itu mensyaratkan adanya uji normalitas Menurut Purnomo 2016 Jadi, itu pengertian dari uji normalitas Distribusi normal Diatikan sebagai distribusi tertentu Yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng Jika dibentuk menjadi sebuah histogram atau grafik Bentuk grafiknya yang mendekati lonceng itu Seperti ini, kurang lebih Jadi, kalau dalam statistik dari skriptif itu Ada pembahasan tentang skewness dan kurtosis Jadi, tidak terlalu meruncing atau tidak terlalu andai Atau miring kanan atau miring kiri Sangat gelat katanya dengan skewness dan kurtosis Kurang lebih seperti ini Bentuk gambarnya B. Macam-macam normalitas Uji normalitas Uji normalitas merupakan syarat Salah satu syarat untuk uji statistik parametrik Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa syarat uji tertentu dalam statistik parametrik Menyaratkan adanya uji normalitas Ada beberapa metode atau cara Yang pertama ada uji grafik Kemudian ada uji jarg bebera Kemudian ada uji kolmogorov-smirnov Kemudian ada uji lilyforce Dan yang terakhir ada uji gaikodrat Kita akan mempraktikkan ke berbagai macam cara ini Dengan menggunakan program IBM SPSS Yang pertama C. Uji normalitas metode grafik Uji normalitas dapat dianalisis dari grafik histogram dan keyplot SPSS Jadi berdasarkan grafiknya kita bisa secara kasat mata Bisa menentukan bahwa data bisa berdistribusi normal atau tidak Suatu data dinyatakan berdistribusi normal apabila Sebarang titik-titik berada di sekitar garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis grafik histogramnya Sebaliknya Jika tidak berdistribusi normal Maka sebarang titik-titik tidak berada di sekitar garis diagonal Dan tidak mengikuti arah garis grafik histogramnya Nah ini adalah contoh grafik yang berdistribusi normal Jadi di sepanjang titik-titiknya ini Bagaimana Catatannya Data ini akan kita gunakan untuk berbagai metode yang tadi Jadi ada metode grafik Kemudian ada Jarquebera Kemudian ada Kolmogorov Smirnoff Kemudian ada Lilivor Itu juga nanti akan kita gunakan data yang sama Ini dia datanya Dari data yang pertama Sampai dengan 30 data Dan ini adalah nilai ujiannya Berarti Nnya ada 30 Langsung saja Kita akan coba praktekkan Ini adalah cara-caranya Yang saya publish atau saya publikasikan Di slide atau pdf-nya Jadi silakan di input terlebih dahulu datanya Dengan pengaturan variable view dan data view sebagai berikut Kita coba saja untuk Program EBS Oke Kita praktekkan Di sini sudah saya siapkan datanya Data yang dimaksud ini Baterai data yang ini Kemudian saya input ke program IBM SPSS Kalau belum bisa Cara meng-inputnya bisa dilihat Video tutorial SPSS yang sudah pernah Saya buat sangat banyak sekali Dari dasar hingga tingkat menengah Secara sederhana Tinggal kita masukkan saja Karena datanya adalah nilai ujian Maka di sini diketikan saja Nilai ujian Kemudian Tipenya numerik Samakan saja dengan ini isinya ya Value nya 0 Kemudian Alienya center Scale Sudah Kalau variable view nya sudah di setting Kemudian Maka kita masuk ke data view Setelah itu di input lah data Satu persatu atau bisa dengan copy paste aja langsung Dari data yang pertama Hingga data yang ke 30 Berdasarkan data yang ada Yaitu data yang ini Setelah itu Setelah data ter input Barulah kita klik analyze Untuk menampilkan key plot nya Di deskripsi statistik Kemudian Key key plot Nah kita coba yang Key key plot Key key plot nya Kita coba klik Setelah itu muncul seperti ini Maka Tinggal klik saja Panak ini agar pindah Ke kolom variable nya Setelah itu baru di Oke Nah barulah nanti Ada beberapa tampilan Yang terpenting disini adalah Key key plot nya ini Nah kita lihat Nilai ujian dari key key plot Ini ternyata Mendekati garis Dan mengikuti pola Garis Maka berdasarkan gambar ini Berarti Data Kita anggap Berdistribusi Normal Itu adalah Metode yang Pertama Jadi Metode yang pertama Tadi hasilnya adalah Ini ya Ini hasilnya Berarti Berdistribusi Normal Karena Titik titiknya Sebaran titik titik Berada Di sekitar Garis-garis Diagonal Dan Mengikuti Arah Garis Itu adalah Interpretasinya Itu untuk Metode yang Pertama Metode Grafik Kemudian Yang selanjutnya Yaitu adalah Metode yang kedua Jadi dalam hal ini D Uji Normalitas Dengan Jarque Vera Metode Jarque Vera Adalah Hasil dari Dua orang Yaitu Carlos M. Jarque Uribi Dan Anilka Vera Kemudian Karena yang menemukan Adalah Dua orang Maka Mengambil Nama Dari Kedua Orang Tersebut Yaitu Jarque Vera Menurut Jarque Vera Ya Dalam Agus Widar Sono Agus Widar Sono Dal 2013 Uji Normalitas Dapat Menggunakan Rumus Berikut JB Panjangan Dari Jarque Vera Kemudian N Adalah Jumlah Data Kemudian S Adalah Skewness Kemudian K Adalah Kurtosis Jika Ingin Lebih Jauh Mengetahui Tentang Skewness Dan Kurtosis Sudah Saya Pernah Bahas Dalam Statistik Deskriptif Kita Membahas Secara Mendetail Baik Perhitungan Manual Maupun Dengan Menggunakan SPSS Bagaimana Kemudian Cara Menghitung Dan Mengerjakannya Dengan Menggunakan Program SPSS Maka Kita Bisa Membandingkan Nilai JB Ini Dibandingkan Dengan Nilai G Square Tabel Kita Juga Harus Tahu Cara Mencari Nilai G Square Tabel Nanti Akan Saya Bahas Juga Kriterianya Jika Nilai JB Lebih Besar Daripada Nilai J Square Tabel Maka Data Berdistribusi Normal Dan Sebaliknya Jika Nilai JB Kurang Dari Nilai J Square Maka Data Tidak Berdistribusi Normal Itu Kriteria Untuk Penentuan Atau Pengambilan Keputusannya Kemudian Bagaimana Cara Untuk Mengerjakan Dengan Program SPSS Maka Dengan Menggunakan Data Yang Tadi Yang Sudah Kita Uji Dengan Menggunakan Metode Grafik Kita Coba Praktekkan Kembali Dengan Menggunakan IBM SPSS Nah Ini adalah Data Yang Tadi Kemudian Kita Langsung Untuk Outputnya Kita Bersihkan Dulu Biar Tidak Mengganggu Nah Jadi Saya Bersihkan Dulu Sekarang Kita Langsung Klik Saja Analyze Ya Karena Datanya Sudah Kita Input Di awal Tadi Jadi Tidak Perlu Saya Jelaskan Kembali Masih Menggunakan Data Yang Sama Klik Analyze Kemudian Deskriptif Analyze Deskriptif Statistik Kemudian Deskriptif Maka Akan Muncul Kotak Dialog Seperti Ini Klik Saja Seperti Biasa Kemudian Klik Panah Ini Agar Pindah Kolom Sebelah Kemudian Setelah Setelah Klik Option Nah Di Option Ini Kita Centang Saja Yang Penting Penting Saja Kalau Statistik Deskriptif Kita Mencentang Semuanya Ada Yang Min Sum Kemudian Dispersen Kita Hilangkan Yang Paling Penting Adalah Ini Karena Kita Akan Menguji Normalitas Dengan Jar Kue Bera Yang Rat Kaitannya Dengan Nilai Kurtosis Dan Juga Skeunis Kalau Sudah Continue Setelah Itu Di Oke Nah Maka Akan Muncul Deskriptif Statistik Untuk Skeunis Dan Kurtosis Nilainya Yang Mana Nilainya Untuk Skeunis Kemudian Yang Ini Adalah Nilai Kurtosis Berarti Skeunis Adalah Negatif 0,581 Kemudian Yang Nilai Kurtosis Adalah 0,303 Terus Bagaimana Cara Menghitungnya Mari Kita Kembali Pada Rumus Perhitungan Jar Kue Beranya Ini Adalah Output Tadi Kita Ingat Nilainya Tadi Output Nya Adalah Ini Maka Kemudian Untuk Perhitungan JB Maka Kita Perlu Melihat Nilai Dari Skeunis Dan Kurtosis Kita Tahu Bahwa Dari Output Tadi Nilai Skeunis Nya Adalah Negatif 0,581 Kemudian Nilai Kurtosis Nya Adalah 0,303 Kemudian N Adalah Jumlah Datanya Yaitu 30 Data Maka Untuk Menghitung Nilai Jar Kuebera Maka Menggunakan Rumus JB Sama Dengan N Dalam S Kwadrat Per 6 Plus K Dikurangi 3 Dalam Kurung Kwadrat Per 24 Tutup Kurung Maka S ini adalah Skeunis Kemudian K Adalah Kurtosis Sedangkan N Adalah 30 Setelah Kita Substitusikan Semua Kemudian Kita Operasionalkan Nanti Ketemu Nilainya Adalah 10,74 Sampai Disini Belum Bisa Kita Menentukan Apakah Data Berdistribusi Normal Atau Belum Sesuai Dengan Keterangan Di awal Tadi Bahwa Nilai Jar Kuebera Ini Akan Dibandingkan Dengan Nilai C Square Bagaimana Untuk Mencari Nilai C Square Tabelnya Maka Kita Gunakan DF Sama Dengan 2 Dan Tarap Signifikansi 0,05 Sehingga Nanti Didapatkan Nilai C Square Adalah 5,591 Bagaimana Cara Mendapatkan Nilai Ini Maka Kita Bisa Melihat Dari Tabel C Square Tabel C Square Silahkan Di Searching Di Google Akan Berbentuk Sama Atau Bisa Di Lampiran Untuk Di Website Yang Telah Saya Publish Maka Maka Untuk Mencarinya DF Kebawah Atau DK DF Dan DK Ini Sudah Pernah Saya Bahas DF Itu Sama Saja Dengan DK Kalau DF Itu Degree Of Freedom Kalau DK Itu Adalah Derajat Ke B Bahasa Sama DK 2 Berarti Kebawah Sejauh 2 Kemudian Tarap Signifikasinya 0,05 Berarti Kita Cari Yang 5% 0,05 Itu Sama Saja Dengan 5% Berarti 5% Kebawah 2 Maka Ini Yang Ditunjukkan Panak Ini Maka Ketemulah 5,591 Sehingga Kalau Sudah Tahu Cara Mencari Nilai C Square Tabel Maka Sekarang Bandingkan Antara Nilai JB Dengan Nilai C Square Tabel Nah Karena Kesimpulannya Atau Pengambilan Keputusannya Karena Nilai JB Yaitu 10,74 Lebih Besar Daripada Nilai C Square Tabel 5,591 Maka Kesimpulannya Adalah Data Berdistribusi Normal Sesuai Dengan Kriteria Yang Awal Tadi Dijelaskan Tapi Kalau Lebih Kecil Nanti Nilai JB Daripada Nilai J Square Tabel Maka Data Kita Anggap Tidak Berdistribusi Normal Itu Untuk Metode Yang Kedua Uji Normalitas Dengan Jar Kue Bera Selanjutnya Adalah Uji Normalitas Dengan Kolmogorob Smirnov Uji Kolmogorob Smirnov Adalah Suatu Tes Goodness Of Fit Yang Membandingkan Distribusi Data Dengan Distribusi Normal Baku Dimana Distribusi Normal Baku Didistribusikan Kedalam Z Score Ini SMAIL 2018 Menurut Haryono 2023 Dalam Malini Saya Sendiri Metode Kolmogorob Smirnov Adalah Uji Yang Dilakukan Untuk Mengetahui Sebaran Data Dengan Ukuran 20 Hingga 1000 Artinya Dalam Nentan Interval Jumlah Datanya N Itu Jumlah Data 20 Data Hingga 1000 Data Kriteria Pengujian Ini Dengan Menggunakan Program SPSS Dikatakan Berdistribusi Normal Apabila Nilai Signifikansi Lebih Dari 0,05 Nilai Siknya 0,05 Dan Uji Kolmogorob Smirnov Ini Umumnya Digunakan Saat Kondisi Yang Pertama Data Mempunyai Skala Interval Atau Rasio Kemudian Yang Kedua Data Tunggal Kemudian Yang Ketiga Dapat Untuk N Besar N Besar Itu Berarti Dalam Interval 20 Sampai 1000 Data Bagaimana Cara Menggunakannya Maka Kita Langsung Saja Langkah Langkah Uji Normalitas Dengan Kolmogorob Smirnov Haryono 2023 2023 Adalah Sebagai Berikut Langsung Saja Kita Lanjutkan Tadi Data Yang Tadi Untuk Mempraktekan Uji Kolmogorob Smirnov Ini Tadi Kita Hapus Dulu Agar Tidak Mengganggu Kemudian Kita Pergunakan Kembali Data Yang Awal Dengan Melakukan Uji Kolmogorob Smirnov Langsung Saja Klik Analyze Kemudian Non Parametric Test Kemudian Legacy Dialog Setelah Itu Kita Pilih Yang Satu Sample KS KS Itu Kepanjangan Dari Kolmogorob Smirnov Setelah Itu Akan Muncul Kotak Dialog Sama Seperti Sebelumnya Kita Masukkan Saja Kotak Dialog Kemudian Setelah Itu Kita Oke Saja Nah Maka Akan Muncul Output One Sample Kolmogorob Smirnov Test Ini Adalah Output Kemudian Bagaimana Cara Menginterpretasikannya Untuk Mempermudah Untuk Menginterpretasikan Hasil Output Tadi Disini Kita Perhatikan Nilai Sik Tutailnya Ini Yaitu Adalah 0,200 Nah 0,200 Ini Atau 0,200 Ini Lebih Besar Daripada Tarap Signifikansi 0,05 Karena Lebih Besar Sesuai Keterangan Yang Tadi Di Awal Terkait Dengan Kriteria Uji Kolmogorob Smirnov Maka Kesimpulannya Data Berdistribusi Normal Selain Itu Dalam Output Juga Ada Keterangannya Test Distribution Is Normal Sehingga Beginilah Atau Inilah Cara Menguji Normalitas Dengan Kolmogorob Smirnov Selanjutnya Adalah Yang Sangat Familiar Dan Sering Digunakan Adalah Uji Normalitas Dengan Lilifor Dan Shapiro Wil Metode Lilifor Menggunakan Data Dasar Yang Belum Diolah Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data Ditransmisikan Dalam Nilai Z Untuk Dapat Dihitung Luasan Kurva Normal Sebagai Probabilitas Kumulatif Normal Cahyono 2015 Uji Normalitas Dengan Metode Lilifor Umumnya Digunakan Saat Kondisi Yang Pertama Data Berskala Interval Atau Rasio Data Tunggal Dan Bisa Untuk N Besar Maupun Kecil Sedangkan Untuk Metode Sapiro Sapiro Dalam Paket Program SPSS Keduanya Ini Akan Tampil Secara Bersama Sama Makanya Saya Gabung Antara Lilifor Dan Sapiro Kalau Metode Sapiro Menggunakan Data Dasar Yang Belum Diolah Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data Diurut Kemudian Dibagi Dalam Dua Kelompok Untuk Dikonversi Dalam Sapiro Menurut Cahyono 2015 Dan Umumnya Memang Sama Yaitu Data Berskala Interval Atau Rasio Kemudian Data Tunggal Namun Di sini Yang ketiga Adalah Data Dari Random Sampling Atau Sample Random Bagaimana Menggunakan Kedua Metode Ini Karena Dalam Program SPSS Ini Adalah Paket Yang Secara Bersama Sama Maka Kita Langsung Menggunakan Kedua Metode Ini Secara Langsung Kita Coba Masih Menggunakan Data Yang Sama Ini Adalah Datanya Kemudian Kita Langsung Klik Analyze Kemudian Kita Klik Deskriptif Statistik Kemudian Explore Setelah Itu Kita Klik Ke Dependent List Sama Seperti Yang Tadi Kemudian Kita Bisa Klik Plot Setelah Itu Kita Centang Normalitas Plot With Test Kalau Emang Diputuhkan Silahkan Histogram Nya Juga Dicentang Kalau Sudah Continue Kemudian Di OK Maka Akan Muncul Output SPSS Untuk Test Of Normality Ini Baik Metode Lilifor Maupun Dengan Shapiro Week Disini Ada Keterangan Lilifor Significant Correction Dan Histogram Nya Juga Di Plot Disini Nah Dan Ini Adalah Nilai Signifikansi Untuk Metode Lilifor Kemudian Ini Adalah Nilai Signifikansi Untuk Shapiro Week Karena Dalam Program Paket SPSS Kedua Metode Ini Ditampilkan Secara Bersama Sama Kemudian Bagaimana Cara Menginterpretasikannya Maka Untuk Mengetahuinya Ini adalah Output yang Tadi Untuk Umpermudah Pembahasan Kita Lihat Untuk Nilai Signifikansi Interpretasi Untuk Uji Normalitas Dilihat Dari Tabel Test Of Normality Ini Adalah Tabel Output Yang Tadi Kemudian Kita Perhatikan Nilai Signifikansi Untuk Yang Metode Lilifor Yaitu Adalah 0,200 Lebih Besar Daripada 0,05 Maka Karena Lebih Besar Daripada Tarap Signifikansi Dapat Disimpulkan Kalau Data Berdistribusi Normal Dengan Metode Lilifor Sedangkan Untuk Yang Bagian Kanan Itu Adalah Metode Sapiro Wig Disini Signifikansinya Adalah 0,487 Ternyata Sama Lebih Besar Daripada 0,05 Atau Tarap Signifikansinya Sehingga Kesimpulannya Data Berdistribusi Normal Jika Ini Kurang Dari Ini Juga Kurang Dari Maka Berarti Data Tidak Berdistribusi Normal Kalau Kita Lihat Sepintas Output Dari Histogram Itu Menunjukkan Atau Bentuknya Mendekati Bentuk Lonceng Itu Adalah Ciri-ciri Dari Data Berdistribusi Normal Itu Untuk Metode Lilifor Dan Sapiro Wig Sedangkan Yang Terakhir Adalah Chi Quadrat Uji Normalitas Dengan Metode C-square Atau C-quadrat Dilakukan Dengan Cara Membandingkan Kurva Normal Yang Terbentuk Dari Data Dengan Kurva Normal Baku Artinya Nanti Membandingkan Antara Kurva Normal Dengan Kurva Normal Baku Sugiono 2021 Uji Normalitas Metode C-square Umumnya Digunakan Saat Data Tersusun Kelompok Atau Dikelompokkan Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Sangat cocok Untuk Data Atau Sample Yang Sangat Besar Atau Lebih Dari 30 Namun Penggunaan Dalam Program SPSS Ini Prosesnya Sangat Berulang-ulang Jadi Uji C-square Ini Kalau Dibandingkan Dengan Uji Kolmogorov Smirnov Atau Lilifor Atau Sapirovic Itu Jauh lebih Sederhana Kolmogorov Smirnov Maka Untuk Mengetahui Ujur Normalitas Dengan Menggunakan Metode Yang pertama Dengan Grafik Kemudian Yang kedua Adalah Dengan Jar Quebera Kemudian Yang ketiga Adalah Kolmogorov Smirnov Kemudian Yang keempat Adalah Sapirovic Dan Liliforce Itu Sudah Dihanggap Cukup Untuk Menganalisis Berbagai Cara Apakah Data Tersebut Berdistribusi Normal Atau Tidak Saya kira Cukup Sekian Saya akhiri Kurang lebih Nya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh